Milenial, milenial, dan sekali lagi, milenial. Kata itu terus yang diulang-ulang selama kampanye pemilu 2019. Pemilih muda memang lumbung suara rebutan para politikus. Soalnya 40% dari total pemilih nanti adalah orang muda berusia 17-35 tahun. Tapi seberapa greget sih peran para pemuda di pemilu 2019? Kita temui Titi Anggreni, Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludan. Anda sedang mendengarkan Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia. Ada seribu satu cara politikus untuk merayu pemilih muda waktu kampanye. Yang paling gampang, mereka ganti gaya jadi seperti anak muda. Mulai dari pakai jaket jeans, sepatu sneakers, mengendarai motor custom, dan saling sapa menggunakan istilah bro dan sis. Pemilih muda masih didekati dengan pendekatan simbolik. Jadi pendekatan yang menempatkan mereka sebagai obyek dari interaksi politik peserta pemilu dengan pemilih. Bagaimana misalnya para calon kita dengan tampilan-tampilan artifisial ala anak muda, meskipun harus diakui mulai banyak anak muda yang ditempatkan pada panggung depan atau lini depan proses elektoral, misalnya dengan menjadi juru bicara, lalu kemudian menjadi bagian tim pemenangan. Tetapi kalau kita lihat visi-misi program dan gagasan yang dibawa oleh partai politik ataupun pasangan calon, keterlibatan mereka dalam hal pendekatan yang sifatnya gagasan, programatik, dan konsep belum terlalu menonjol. Menurut Titi, kelompok muda yang melek politik semakin meningkat dibanding pemilu sebelumnya, meski posisi tawarnya belum signifikan. Mereka mulai adu gagasan dan tukar ide politik, serta rajin melempar kritik. Tapi sistem pemilu 2019 yang kompleks ternyata bikin para pemilih muda mengalami kesenjangan informasi. Salah satu tantangan dari pemilu serentak 2019 adalah gegap gempita pilpres yang membuat pilek seperti teralienasi atau kemudian terpinggirkan. Narasi publik kita diisi oleh kontroversi dan pertengkaran yang menyangkut polarisasi dua kelompok yang sangat membelah. Ketika pemilunya sangat kompleks, sangat rumit, ada lima kertas suara atau lima surat suara yang akan didapat, informasi yang mereka terima menjadi tidak berimbang. Mereka lebih banyak dihadapkan pada pembelahan kontestasi pilpres ketimbang informasi yang cukup untuk mengenali para caleg dan partai politik peserta pemilu yang berkompetisi untuk 2019. Memilih calon presidensi mungkin nggak terlalu susah karena hanya ada dua kandidat bandingkan dengan pemilu legislatif yang calegnya seabrek-abrek. Apa ya yang mesti pemilih muda lakukan supaya dapat kandidat yang tepat? Kebutuhan sebagai pemilih pemula berbeda dengan kebutuhan pemilih ibu rumah tangga ataupun ibu bekerja seperti saya. Yang pertama harus kita lakukan adalah sebagai pemilih apa sih mengenali kebutuhan khas kita. Karena kebutuhan khas kita akan berimplikasi pada program-program yang memang berdampak langsung pada diri kita. Gagasan program itu bisa ditulis dengan sebegitu indah bisa diucapkan dengan begitu manis tetapi kan rekam jejak prestasi dia di dalam profesi sebelumnya tidak akan pernah berbohong. Misalnya kalau dia adalah mantan napi korupsi lalu dia bicara soal tata kelola pemerintahan yang bersih itu kan sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Semestinya kompetisi politik ini makin ciamik karena mulai banyak anak muda masuk politik. Dari 7 ribuan caleg ada 559 kandidat yang usianya 20 sampai 30 tahun. Paling banyak datang dari Partai Solidaritas Indonesia kemudian Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Kebangkitan Bangsa. Anak muda itu kan selalu bicara soal data jadi kalau mereka bicara di ruang publik ketika berargumentasi atau menyampaikan opini itu selalu data menyertai. Karena konon bercandaannya kan kalau nggak pakai data apa bedanya sama ngemeng-ngemeng di gedung parlemen gitu ya. Itu bercandaannya mereka. Nah oleh karena itu saya kira kekuatan data kekuatan akademik yang menjadi identitas para politisi muda itu akan bisa menjadi atensi dan intensi politik dari para pemilih. Oke, kita masih punya waktu sampai hari mencoblos tiba. Pertama kita harus pastikan nama kita ada di daftar pemilih. Kedua, cermati baik-baik tiap kandidat yang mewakili daerahmu. Ketiga, selamat memilih ya, bro and sis. Bukan sekedar mengandalkan politik kekerabatan ataupun hubungan dinasti dengan elit partai. Tapi memang anak-anak muda yang lahir dari gerakan politik karena kesadaran bahwa politik itu harus membawa perubahan. Politik itu harus berorientasi pada kemanusiaan, pada kesejahteraan, pada kesetaraan, kebebasan. Sains sekitar kita Produksi KBR dan The Conversation Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!